Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, nama saya Enda Pari Suara dengan BIM 6701 18 30 20 akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul aplikasi pencarian dan pengelolaan kos di daerah universitas.com modul pencari kos dengan pembimbing 1 Ibu Surya Ningsi dan pembimbing 2 Ibu Ine Gartina. Untuk latar belakang, kos merupakan jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat tinggal. Kos sangat dibutuhkan oleh para pelajar, khususnya mahasiswa yang tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Ada berbagai macam yang menjadi pertimbangan dalam memilih kos seperti jenis kosan, fasilitas, dan harga yang didapatkan. Dalam pengumpulan informasi dilakukan penyebaran kuisioner kepada 60 responden yang respondennya merupakan mahasiswa. Selama ini pencarian kos yang dilakukan oleh mahasiswa masih menggunakan metode lama, yaitu dengan mendatangi satu persatu kos yang ada untuk melihat fasilitas yang tersedia serta mengetahui harga sewa perkamarnya. Hal itu tentu sangat tidak efisien mengingat padatnya aktivitas sebagai pelajar. Dengan demikian dirancanglah sebuah aplikasi pencarian kos di daerah universitas.com untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai kos sehingga tidak perlu lagi mendatangi satu persatu kos yang ada. Aplikasi ini memiliki tiga fitur utama, yaitu pencarian, pemesanan, dan pembayaran yang dapat mempermudah transaksi secara daring. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menampilkan informasi kos di seputar universitas.com. Yang kedua, bagaimana melakukan pemesanan kamar kos secara daring. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi pembayaran kamar kos secara daring. Untuk tujuannya, yang pertama, membangun aplikasi pencarian kos dengan fitur pencarian secara daring. Yang kedua, membangun aplikasi pencarian kos dengan fitur pemesanan kamar kos. Yang ketiga, membangun aplikasi pencarian kos dengan fitur pembayaran daring. Untuk batasan masalah, aplikasi ini hanya berbasis daring sehingga membutuhkan koneksi internet pada saat menggunakannya. Aplikasi ini tidak menggunakan penentu lokasi. Aplikasi ini menggunakan media WhatsApp untuk berkomunikasi antara pencari kos dan pemilik kos. Untuk metode pengerjaan, menggunakan metode waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program dan pemeliharaan. Kemudian langsung ke aplikasinya. Ini merupakan aplikasi modul pencari kos. Ada, terdapat riwayat pemasanan, info pembayaran, dan keranjang kos. Nah, jika kita ingin mencari berdasarkan nama kos, misal nama pondok kartika, maka ketika di search, dia akan muncul pondok kartika saja. Dan juga jika mencari berdasarkan alamat, maka dia akan menampilkan kosan yang berada di Sukabiru saja. Untuk pemesanan kamar kos. Ini bisa dimasukkan ke keranjang kosnya. Nanti ini bakal ada. Kemudian untuk memesan kamar kos, memasukkan nama penghuni, kemudian tahun, misal akan menghuni besok. Maka muncul notifikasi berhasil memesan data kos diproses oleh pemilik kosan dan mohon ditunggu. Kemudian kita harus melakukan DP atau pelunasan. Di sini kita dapat melakukan DP dahulu atau melakukan pelunasan secara langsung. Jika melakukan DP, menginputkan nomor KTP, nomor HP, dan bukti transfer, bukti bayar. Kemudian ada notifikasi berhasil membayar DP, tunggu proses selanjutnya. Nah, ini harus di-approve dulu oleh pemilik kos. Karena tadi membayar DP, maka pemilik kos harus mengklik proses pelunasan. Kemudian, pada halaman pencari kos, statusnya akan berubah di info pembayaran. Nah, tadi kan bayar DP atau pelunasan. Sekarang bayar pelunasan. Jadi, kita bayar dulu pelunasannya. Ini merupakan template MOU yang akan di-input ketika pencari kos nanti melakukan pelunasan. download ini. Kemudian ini MOU-nya di-upload. maka statusnya berubah lagi di proses pemilik. Kemudian, login ke pemilik lagi. untuk meng-approve pelunasannya. Maka, kita akan mengklik terima pelunasan. Setelah itu, pada halaman pencari, statusnya sudah berubah di riwayat pemesanan yang ini. Untuk detailnya bisa dilihat ini. Untuk keranjang ini. Dan, info pembayaran karena tadi sudah melakukan pelunasan, jadi, data tadi masuk ke menu riwayat pemesanan. cukup sekian, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.